Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga hari ini semua kabarnya baik-baik saja. Untuk pergulian hari ini saya menyampaikan materi tentang filsafat bahasa. Di dalam bahasa itu nanti ada beberapa aspek yang dibahas mengenai ciri bahasa secara universitas. Untuk presensinya nanti manual saja dikirim ke saya lewat BAWA. Terus untuk UTS bagi yang belum silahkan dikumpulkan saya tunggu. Oke kalau sudah saya lanjut dengan materinya. Apakah yang dimaksud dengan bahasa universal? Bahasa itu menurut beberapa pendapat, ada menurut Edward Sapir bahasa Iyalah Human Specific. Apa itu Human Specific? Adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan orang yang satu. Kemudian ada menurut National Geographic. Bahasa sudah dipakai sejak lama. Terus kemudian yang ketiga menurut Leonard Beck, Komsky, Miknel, bahasa Iyalah dipengarik oleh otak. Jadi itu bagian dari fungsi bahasa kalau dilihat dari pengertiannya Leonard Beck sama Noam Chomsky. Kemudian ada teori empirisme. Teori empirisme Iyalah bahasa yang terbentuk karena memang teori pemerolehan bahasa kita. Jadi kita itu dibekali otak sejak lahir. Kemudian otak itu disini dengan sebenarnya simbol-simbol yang nanti akan dikeluarkan dalam bentuk bahasa. Nah bahasa inilah yang akan digunakan untuk komunikasi di lingkungan, apa itu di lingkungan. Misal kalau saudara lahirnya di Madura, saudara dapat simbol bahasa yang secara konvensional di Madura. Saudara berarti ya, saudara menggunakan logat Madura. Begitu juga di Jawa, Jawa Barat dan di desa-desa lain atau di daerah lain. Oke, terus menurut orang kuno bahasa itu merupakan atau dapat dipelajari karena bahasa Indonesia itu dipengarik oleh tata bahasa. Nah, ini menurut Noam Swamski. Noam Swamski itu mengatakan bahwa bahasa itu, kalau saudara itu belajar bahasa Indonesia, disitu ada tata bahasanya. Ada semantik, ada morfologi, ada sintaksis, ada fonologi yang disitu mata kuliahnya yang dipelajari adalah linguistik umum. Jadi, tata bahasa yang dipelajari adalah untuk berkomunikasi antara orang yang satu dan satu orang yang lain. Terus selanjutnya, nah ini ciri-ciri bahasa secara universal. Ada lima ciri, yang pertama ada sistematik. Ada sistematik. Kemudian ada mana suka. Terus kemudian digunakan dalam bentuk ujar. Dan yang terakhir, manusiawi sama komunikasi. Jadi, cirinya itu bahasa yang kita keluarkan itu dia punya sistem. Ya, sistem itu ketika saudara menulis karya ilmiah, saudara menulis laporan penelitian, saudara menulis makalah. Itu kan dipengarik oleh sistem. Sistem itu ya biasanya bisa format, bisa contoh. Kita ambil contoh sederhana saja. Ketika saudara itu masuk ke sebuah bank, disitu saudara dikasih yang namanya pengambilan penyetoran atau apa. Disitu kan ada pikansi lah. Saudara mengisi itu kan dia berdasarkan sistem. Kalau sistemnya tidak kamu isi sesuai, berarti uangnya tidak bisa diambil sama. Bahasa pun ketika saudara menempatkan ikannya tidak sesuai, ya hasilnya akan berbeda. Kemudian mana suka lah. Mana suka ketika saudara mengamati orang menulis bahasa dari A, B, C, C, I, di situ beraneka ragap. Inilah dia berkembangnya sebuah bahasa. Kalau ujar berarti ya lewat artikulasi kita. Ketika saudara mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan apa, dalam bentuk ujar itu masuk. Nah, dalam diri-siri bahasa yang besar. Kemudian manusiawi lah. Manusiawi ini misal ketika saudara itu berkomunikasi dengan temannya, kadang kurang baik, nadanya tinggi, atau misalkan tidak sesuai dengan fakta. Nah, inilah bahasa yang disebut secara manusiawi. Jadi manusiawinya itu, manusiawinya itu ya orang akan merasa nyaman, akan merasa ya oh ini komuniknya baik, santun. Nah, itu, inilah yang disebut dengan ciri bahasa secara manusiawi. Terus komunikasi. Kalau menurut teori komunikasi, ini ada beberapa ahli yang mengatakan, memang ketika saudara itu komunikasi dengan orang tua, kenapa saudara menggunakan B1? Kenapa saudara menggunakan B2? Nah, inilah yang disebut dengan teori komunikasi. Ketika saudara bertemu dengan orang yang lebih tua, saudara tidak menggunakan B2 bahasa Indonesia, tapi menggunakan B1 bahasa Jawa. Terus, fungsi bahasa menurut Jakobson. Jakobson ini juga ahli yang menyampaikan teori-teori keterampilan berbahasa. Fungsi bahasa Indonesia menurut Jakobson, ini tulisannya salah, besok saya ganti pakai B, Jakobson. Nah, fungsi bahasa itu secara pribadi atau personal. Jadi ketika kita, diri kita itu pribadi menggunakan bahasa itu dengan baik, itu namanya pribadi yang personal. Kemudian interpersonal. Nah, interpersonal itu biasanya digunakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. interpersonalnya berku, atau kita mengamati orang tua kita, tetangga kita, teman kita, itu menggunakan interpersonal yang baik apa tidak adalah menggunakan bahasa. Terus, ada direktif. Nah, kalau direktif ini, ketika saudara, ini ilmunya tindak tutur direktif. Ada lima aspek, ada tindak tutur direktif, memerintah, memuduk, meminta, menyuruh, dan lain-lain. Nah, itu biasanya di, biasanya diatur dalam direktif. Kemudian ada metalingual. Kalau metalingual itu biasanya digunakan, kalau metalingual itu biasanya digunakan untuk, komunikasi. Jadi, intrabahasa, intrabahasa itu ya berkaitan dengan, oh saudara memahami, kelihat, kelihat seseorang, oh ini berbohong, ini jujur, ini ada yang ditutup-tutup itu. Nah, jadi bisa digunakan secara, fungsi bahasa itu secara intrapersonal, direktif. Kemudian ada konferensial, konferensial itu biasanya digunakan, digunakan untuk komunikasi antara yang satu dengan orang yang lain. Ya, terus imajinatif. Kalau imajinatif, jadi biasanya, kalau imajinatif itu biasanya kegunaan bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah sesuatu atau pendapat. Ya, jadi ketika kita menggunakan fungsi bahasa imajinatif menurut Jacobson, berarti saudara menggunakan bahasa secara bisa menggunakan adiksi, fungsi, gaya bahasa yang baik, terus kemudian retorika yang baik, itu fungsi bahasa. Oke. Terus. Kemudian ditambahkan dengan pengertian umum fungsi bahasa. Kalau tadi itu dia fungsi bahasa bersifat khusus, kalau ini dia fungsi bahasa yang lebih keumum. Fungsi bahasa yang keumum itu intinya ketika kita menggunakan bahasa yang informatif. Informatif itu jelas atau informatif mudah dipahami. Itu ciri yang pertama ketika saudara berbicara, ini penjelasannya enak, berbicaranya tidak terlalu cepat, oh intinya dapat, kesannya dapat, terus rangkumannya jelas. Nah, inilah secara umum fungsi bahasa secara informatif. Kalau ekspresif, ketika saudara itu mungkin melihat tayangan di revisi, ada orang yang komunikasi, bermain di elektron, dia bisa mengungkapkan tuturan dengan diimbangi dengan ekspresi wajah, ekspresi dan tindak tutur, tindak tutur atau tingkah laku atau tindak verbal dan lain-lain itu diikuti dengan secara ekspresi. Kemudian ada adaptasi dan integrasi. Kalau adaptasi itu ketika saudara itu berada di lingkungan yang misalkan berada di kota, ya saudara bisa beradaptasi di lingkungan. Bagaimana bagaimana saya harus menggunakan bahasa saya, kemudian mengintegrasinya. Dan yang terakhir kontrol sosial. Kalau kontrol sosial itu biasanya digunakan, nah ini ketika, ini sering kita lihat di media masa. Di media masa itu sering menggunakan kontrol sosial. Nah, untuk apa kontrol sosial ya, ketika tokoh ini mengungkapkan bahasa ini, oh ini mencerminkan karakternya, oh ini mencerminkan kritiknya seperti itu, itu bagian dari kontrol sosial. Terus fungsi khusus bahasa secara nasional menjalankan administrasi negara, alat pemersatu dan wadah penampung kebudayaan. Nah, kalau fungsi yang luas, itu wadah penampung kebudayaan. Jadi, kita sudah sepakat dengan Sumpah Komoda tahun 1928, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Terus, persamaan bahasa di dunia. Nah, ada butiran linguistik yang sama. Ada lingmu dan parol. Di linguistik terapan itu, semuanya sama. Kalau kita belajar, nah itu matematikanya bahasa itu biasanya di linguistik, di sintaksis itu, ketika saudara menyusun sebuah kalimat, bagaimana di sebuah kalimat itu terdapat subjek predikat, subjek keterangan yang sesuai. Sama, di suatu bahasa pun juga menggunakan aliran linguistik yang sama. Kemudian jenis varian yang sama. Kalau ini berkaitan dengan kategori morfologi di kategori kata. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja, nominal, dan lain-lain. Kalau aturan gramatika berarti ya awalan, variasi morfem. Awalan, imbuan, akhiran. Ini jama, tunggal, dan lain-lain. Seperti kalau di bahasa Indonesia. Kemudian sistem perlambangan makna. Ini ilmu semantik. Ketika saudara mengatakan kosa kata ini, mungkin di setiap daerah, setiap kota itu berbeda. Inilah yang disebut dengan perlambangan makna. Sesuai dengan apa itu konvensional bahasa tersebut. Kemudian bersifat kreatif. Jelas. Kemudian tahapan-tahapan yang sama. Penyelesaian terhadap lawan bicara. Ini berarti belajar konteks. Kemudian universalitas bahasa dan timbulnya varian bahasa. Ini keanekaragaman bahasa. Karena penekanan pada suatu, maka kata itu menjadi bermaksud. Jadi keanekaragaman bahasa itu terjadi ya memang logat kita itu misalkan orang timur. Orang timur itu karena nadanya telang terlalu tinggi atau terlalu cepat. Kalau di daerah jahat itu kan saya pergi nonton bola. Tapi di timur itu sampai nonton bola lah. Itu banyak kosa kata yang hilang. Itulah namanya juga bahasa. Ketika orang timur berbicara dengan orang timur, dia akan paham bahasa itu maksudnya apa. Tapi ketika akan. Tapi orang daerah Jawa itu tidak bisa memahami. Begitu juga sebaliknya. Itulah universalitas bahasa. Kemudian fungsi bahasa secara universal. Nah bahasa itu bunyi. Bahasa itu adalah tulisan. Bahasa itu juga bermakna. Bahasa itu arbiter. Bahasa itu unik. Bahasa itu universal. Bahasa itu bervariasi. Dinamis, interaksi sosial, identitas diri, alat komunikasi, ekspresi diri, integrasi dan adaptasi, penampung dan penerus kebudayaan, ruang atau tempat lah. Poin A sampai poin O ini nanti harapan saya saudara mencari istilahnya atau mencari contohnya. Oke ya ini tugasnya nanti fungsi bahasa ada bahasa itu bunyi itu didefinisikan atau dicari istilahnya. Di kamus istilah kemudian dicari. Ya. Oke sudah. Kalau sudah berarti mata kuliah filsafat bahasa dengan materi ciri bahasa universal saya akhiri. Jangan lupa kalau di awal perkuliahan nanti doa, di penutup perkuliahan juga doa, presensi jangan lupa, UTS dikumpulkan. Oke dan pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Istilah salamu takim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.